Halo guys, kali ini aku akan membuat tutorial cara membuat semur jengkol Jadi disini aku mendapatkan jengkol ini dari rumah ya, dari gunung, dari kebun sendiri Kemarin bokap gue tuh ngambil sendiri gitu lah ya, kacek-kacenya Ceritanya tuh ngambil sendiri Jadi ini adalah jengkol yang udah direbus selama 3 kali Nah, rebusan yang pertama itu cuma dikasih garam doang Rebusan yang kedua, aku menambahkan ada daun jeruk dan daun salam Jadi ini gunanya untuk biar wangi aja ya Nah, rebusan yang ketiga, airnya tuh dibuang terus diganti air lagi Tapi dengan daun jeruk yang sama Nah, ini udah direbus selama 3 kali, kita bersihin Oke, disini saya akan menjelaskan beberapa bumbu yang akan dihaluskan ya Disini saya akan memakai 5 biji kemiri, 10 siung bawang merah, dan 6 siung bawang putih Jadi perbandingan antara bawang merah sama bawang putih dikira-kira aja ya Disini akan memakai beberapa jengkau dari jahe, dan beberapa bawang, dan beberapa cabai merah, dan saya memakai sedikit cabai hijau Karena disini tuh pedes gitu Oke, selanjutnya kita akan menghaluskan beberapa bumbu ini Oke guys, come on, stay tune ya Selanjutnya kita blender ya Oke guys, kali ini kalau mau memblender, karena ini akan digoreng ya Jadi aku pakai minyak langsung, biar blendernya itu mudah Oke guys, jadi ini tadi jengkolnya mau digeprek-geprek gitu ya Biar bumbunya tuh meresap Dan untuk geprek jengkolnya, jadi kita tuh sesuai selera aja Mau dia jadiin lebih halus, bepeng banget, itu sesuai selera masing-masing Jadi gunanya digeprek ini, biar dia tuh nggak keras gitu Kalau digeprek ini kan bumbunya tuh bisa meresap ke dalam gitu Jadi biar empuk gitu, lebih kenyal Oke, kita lanjutkan Kita menemis ya Masak dulu Kita ditumis dulu Kita pakai yang disedam aja Yang pertama kita masukkan Kita tunggu sampai panas dulu ya Jadi yang pertama kita masukkan itu adalah bumbunya Ini kita tadi ada bumbu yang digeprek Ini ada serai Di sini ada geprekan si lemkuas Jadi kita geprek agak itu aja ya Jangan gede-gede, nanti ketelen Ada daun salam Jangan gede-gede, nanti ketelen Oke, di sini saya menambahkan lada putih Di sini saya menambahkan lada putih bubuk Jadi ladanya tuh mau di ikut di halusin Mau pakai lada bubuk Jadi di sini sesuai selera aja Nah, dikit-dikit ya guys Nah ini kepedesan Oke guys, di sini saya menambahkan Ada gula merah gak? Nah Di sini saya menambahkan Beberapa sendok Oh iya anjir Saya udah kasih gula ya tadi Sama ada kasih Bawang berupa Oke, ini jengkel yang udah digeprek tadi ya Saya masukin Banyak banget Banyak banget Semua ya? Sih air kan? Kita kasih sedikit air Kurang gak ya Kasih bumbu kuning aja tadi ya Sampurin sekarang Jadi kita tunggu beberapa menit Biar bumbunya tuh meresap Airnya sesuai Suka-suka hati Ini bisa diungkap Oke guys Kayaknya udah agak kering ya Jadi Saya akan kasih Saya akan kasih Garam Garamnya 1 sendok Berapa sendok? Garamnya saya kasih 1 sendok Garam Terus saya akan kasih Jadi Saya akan kasih Ini buat penyedap rasa aja ya Kalau emang Gak ada Gak apa-apa Gak harus dikasih Gak apa-apa 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 dan kali itu bisa kasih isi kita kasih ini guys so, seraja rasa jadi ini buat penyedap aja dari tenari dikit-dikit aja ya guys ya terus kita akan kasih ya kayaknya udah gosong guys terus kita akan kasih sedikit dari kecap ikan kalo emang gak ada gak usah dikasih gak apa-apa jadi buat penyedap aja terus kita kasih sedikit aja guys 1 sendok teh iya dong aduh iya iya ya gosong guys jadi kita jadi kalo udah udah mulai bau-bau menyengat gitu ya guys ya kayak bau guys gitu udah iya 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 iya